Kejadian 17 ayat 1-27 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu cucu telah Abraham dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku, inilah perjanjian ku dengan engkau Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham Karena engkau telah ku tetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak Engkau akan ku buat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Setelah keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu akan ku berikan negeri ini Yang kau diami sebagai orang asing Yang di seluruh tanah-anak akan ku berikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Lagi firman Allah kepada Abraham Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan keturunanmu turun-temurun Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat Haruslah dikerat kulit katanmu Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat Yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing Tetapi tidak termasuk keturunanmu Orang yang lahir di rumahmu Dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat Maka dalam daging mulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal Dan orang yang tidak disunat Yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya Ia telah mengingkari perjanjianmu Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai Tetapi Sara, itulah namanya Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sara yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak Dan Abraham berkata kepada Allah Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu Tetapi Allah berfirman Tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu Dan engkau akan menamai dia Isaac Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isaac Yang akan dilahirkan sehara bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga Setelah selesai berfirman kepada Abraham Naiklah Allah meninggalkan Abraham Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya Dan semua orang yang lahir di rumahnya Juga semua orang yang dibelinya dengan uang Yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat Dan semua orang dari isi rumah Abraham Baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing Disunat bersama-sama dengan dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!